Intro Halo adik-adik Senang bisa jumpa dengan adik-adik Bersama saya Pendeta Benny Dan Mami Halo Dan Fidel Berikut Cici Lavenia dan Fidelita Kita bersyukur Untuk hari yang Tuhan berikan Saat ini Mari kita memuji nama Tuhan Bersyukur pada Tuhan Kita tepuk tangan ya Tempat masing-masing Yuk Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Sebab Ia baik Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur pada Tuhan Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Cici Lavenia akan memimpin dong Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Engkau Terima kasih Adik Adik-adik yang dikasih Tuhan Pada hari ini Pada hari ini Renungan kita berjudul menepati perkataan Adik Mana sih Katanya mau ikut main bola Tapi kok Tapi kok belum datang juga Dia tidak bisa menepati perkataannya sendiri Kata Didi kepada Anto Iya Iya di Gara-gara dia kita kekurangan pemain hari ini Jika aku tahu Dia tidak datang Pasti aku akan mengajak teman yang lain Jawab Anto kepada Didi Nah adik-adik Pernahkah ada orang yang berjanji kepadamu Tetapi tidak ditepati Atau Kamu Rasakan Apakah kamu merasa kesah Marah Dan kecewa Di dalam Alkitab Ada kisah seorang Bapak Dengan kedua anak Mari kita baca Dari Injil Matius Fasal 21 Ayat 28 Hingga 31 Mari kita membuka Dari Matius 21 Ayat 28 Sampai 31 Demikianlah firman Tuhan Tetapi apakah pendapatmu tentang ini Seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu Baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian Ia menyesal lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang itu Yang melakukan kehendak ayahnya Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pemungut-pemungut cukai Dan perempuan-perempuan Sudah akan mendahului Kamu masuk ke dalam Kerajaan Nah adik-adik Bapak di dalam cerita ini Meminta anak sulungnya Untuk bekerja di Kebun anggur Anak sulung itu mengatakan Ya Tetapi dia tidak Melakukannya Penhalnya Dengan si bungsu Awalnya Dia menolak Untuk melakukannya Tetapi Akhirnya Ia melakukan Perintah Bapak Nah Seandai kita menjadi Bapak Tentu kita akan Kecewa Dengan Anak sulung itu Adik-adik Menunda Apalagi Tidak merepati janji Pasti akan Mengecewakan Orang Maka berusahalah Untuk melakukan Semua Yang kita Katakan Mari kita Berdoa Agar kita Menjadi anak-anak Tuhan Yang menepati Janji kita Di hadapan Tuhan Dan kita juga Mau berdoa Bagi teman-teman Kita Yang saat ini Sedang Sedih Susah Di Nusa Tenggara Timur Karena Bencana Allah Fidelita Akan memimpin Doa Untuk Mengakhiri Renungan Kita Dan juga Bagi teman-teman Di NTT Mari kita Sampai Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Kami Telah Mendengarkan Firman Ya Tuhan Berkati Teman-teman Kami Amin Amin Tuhan Tuhan Memberkati Adik-adik Semua Salam Dari Kami Untuk Adik-adik Semua Tuhan Beserta Sahabat Mari dukung Pelayanan dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link Acara Ini Kepada Sebanyak Mungkin Orang Dukungan Juga Dapat Saudara Lakukan Dengan Mentransfer Dukungan Finansial Ke Rekening BCA Ke Nomor 450 305 299 0 450 305 299 0 Atas Nama Yayasan Komunikasi Bersama 320 2 All 2 2 4